ayo 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 Pak jalan Pak semua sudah merajarela kok pembakarnya juit gila menyala bangku menyala bangku ini buat ini ya buat nolongin warga yang cepak yang ini buat ngirem aja Halo teman-teman sobat jizme kembali lagi bareng gua JK atlet channel bukan konten kreator kali ini kita bakal lanjut lagi guys buat main negeri Rusia kita melanjutkan negeri Rusia kita dimana di episode sebelumnya kita sudah bangun banyak yang namanya bangunan-bangunan unik ya guys nah disini kita udah bangun yang namanya ke badan intelijen negara yaitu secret polis tanamanya kali ya bisa dinamain ini enggak sih Hai badan intelijen negara nah ini mobil-mobil ini adalah mobil-mobil yang masuk-masuk ke rumah warga untuk memata-matai warga kita kalau misal warga kita ada yang melawan pemerintahan guys di sini nah ini si mobil ini nih Hai pengen mencari mangsa lagi nih pen dan mencari mangsa yang diculik nih aneh tadi lagi mata-mata cuy ini si Ani si Ani ngobrolin pemerintahan di belakang nih nah langsung kita lapor ke pemerintah ya mobilnya mobil-mobil jaman dulu ya tahun 1960-an ya Oke kita balik lagi untuk melapor isi kita yang sudah selesai melaporkan bahwa ada salah satu dari rakyat kita yang cepuk cuy Hai atau mata-mata asing kali ya Lloyd forger ini ya Hai supaya x-famil cuy nah ini mobil dinasih cuma tiga ya jadi di episode kali ini kita bakal lanjut untuk memlanjutkan ini kita ya objektif kita kita ya di kemarin kita udah bikin urban planning nih ya untuk apartemen-apartemen warga kita udah terus habis itu Soviet University ataupun kader-kader kita nih di Universitas Soviet ini udah kita bangun juga yang ajay lambang apa nih hehehe lambang yang sangat menyeramkan kalau di Indonesia ya guys ya Hai hanya adalah kota kecil kita guys ya jadi kota kita udah bikin ya di sini ya jadi kita bakal lanjut lagi guys jangan lupa subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya supaya kita bisa membangun kota Rusia kita kita menjadi lebih lebih lagi ya dan kita akan melanjutkan ke arah mana ya kira-kira kita lanjutkan ya apakah kita ke emergensi atau basic of agri-culture atau pertambahan kayaknya agri-culture dulu sih untuk makanan para rakyat kita ya gue bakal lanjut ke sini jadi tonton videonya sampai habis jangan lupa subscribe comment dan share sebanyak ya sobat ini semuanya ya supaya kita main bareng-bareng membesarkan kota Rusia kita Oke lanjut ke videonya Toslu guys biar semangat ya 123 Oke guys kita langsung aja nih buat mengambil ini basic of agri-culture Oke adalah bapak petani kita namanya Rostya Antonov seasoned farmer of the Soviet Republic with colossal hand wih dengan tangan yang kasar dan hati yang sangat terkoneksi dengan lahan ya ya berdiri untuk rakyat kita dan memberikan peran yang penting untuk agri-culture kita nih kita bakal dibantu sama si bapak-bapak ini ya untuk membangun pertanian kita nih jadi negeri swasembada swase-swasembada pangan ya Hai field art life blood of the Soviet Republic war so many nafasi yur kursi stroke to fit ok kita bakal menanam beberapa lahan guys ya sini untuk para rakyat kita untuk swasembada pangan ya mana nih kita taruh ya Oh ini kan wilayah perkotaan ya guys ya Jadi gue pengen bikin wilayah pertanian kita agak sedikit jauh dari wilayah perkotaan dan letaknya ini di pinggiran pinggiran sungai kita guys jadi letaknya di pinggiran sungai kita ya Hai mencari Oh sini guys oke auto-build kan terus gua terusin sampai ke sini nih sekitar sini nih ini adalah untuk wilayah pertanyaan pertanyaan kita guys Hai set sampai jauh ke pojok dah pokoknya dah nah ya 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 pertanyaan kita nih guys sudah mulai terbentuk untuk jalan-jalan ya Oke kita bikinin sini semuanya adalah untuk pertanyaan pertama sama kita ya sepertinya disini aja sih dekat area ini ya area Hai sungai hai 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 eh dua tiga suruh bikin 10 guys Hai pak sini masih bisa enggak sih masih bisa sih tapi tapi kayaknya terlalu mepet kalau di situ di gue bikin pen bikin ini enak ke arah sini sih Hai karasin ya Hai set-sat hai 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 5 6 7 8 small field ya adanya ya 9 10 oke pertanian kita sudah dibikin sama si bapak siapa bapak pasti antonok ya oke basic of the decorto nya udah ini bakal ini sih bakal ini langsung kan ramswild oke kita lahannya udah kita bikin tinggal kita bikin ini ya wilayah pertaniannya kayaknya disini boleh selimut nggak ya buat disini nih ya kita pasangin jalan aja ke situ pasangin jalan dulu ya guys ya disini ya Oh ya ya malah Hai langsung Hai parah jalanannya dulu bikin kayak gini waya bisa kita kasih dengan ini buat ya ya ah suwe nggak muat lagi anjing Hai kalau dia arahnya ke sini buat nggak nah raya kesini aja nih ya kita bikin jalanannya ya oke sip jalanannya udah paling pocok nih lihat pertanian kita ya menuju Rusia sosembeda pangan music of agriculture field are assigning to farm kita asing nge field ya kita asing field ya oke satu dua lah ini nggak bisa there's no root connection oh ada nggak bisa cuy karena rootnya belum terkoneksi udah enam empat lagi nih yang ini nggak terkoneksi dengan jalanan aja ya harus kita koneksikan ya dengan yang namanya jalanan oke kita koneksiin guys lagi tidak terkoneksi dengan jalanan koneksi ya kita bakal beli-beliin untuk ininya ya para mobil-mobilnya nih kita beliin mobil traktor mana traktor aja ini kali ya traktor harvester sama truk oke kita beli nih buat di lahan-lahan-lahan pertanian kita ya selain itu lahan pertanian kita membutuhkan peptisida guys nah langsung keluar nih si yang namanya traktor kita ya anjay traktor yang keluar guys wih dih traktornya tuh kayak traktor human dulu ya ada kayak gini ya mesin penggembur lahan ya kayaknya dia bakal ke lahan yang mana dulu nih kira-kira nih guys kayaknya lahan terdekat dulu nih buat digemburin ya tanahnya ya anjay digemburin dulu nih tanahnya nih set digemburin tuh cuy oh kalau udah digemburin nih jadi agak menghitam gitu cuy wih dia menggemburnya kayak farming simulator ya kayak harus muter-muter gitu ya kayak yang asli ya digembur-gemburin aduh malam sudah tiba guys emang sih waktu yang cocok untuk bertanam itu di malam hari guys fun bercocok tanam yang lain-lain ya ini bercocok tanam drill bercocok tanam nih maksudnya nih biar pada tumbuh-tumbuhannya cuy eh wih ada lampunya cuy traktornya gila keren banget setelah traktor selesai dia bakal pergi ke lahan yang lain ya untuk digemburin juga tanahnya sementara itu mobil-mobil yang ini belum sempat untuk keluar sih ya kita bakal beli dulu untuk untuk apa tuh for cash or bring liquid 5 tajer to the farm oke disini kita bakal bikin beli yang namanya Petsisida ya Petsisida ya Petsisida sekitar seberapa 4 ton wah gila sampai tonton cuy gila ini pepet nih kita beli yang bagaimana cara yang belinya ya kita beli aja nih ya sekitar 4 ton lah nanti si liquid fertilizer ini bakal dibawain sama truk kita nih eh truk boling truk oil tank oil tanknya belum ada beli oil tanknya deh oil tank oil tank naik apa nih oil tank oh tinggal di klik aja ini nih eh udah nonton nih lu bikin so at least 10 field eh ini udah tiga ini ya tiga field udah di show so itu apa ya so itu kayak digemburin gitulah istilahnya ya kita tungguin aja nih baru tiga field yang di show tapi nih kok jadi begini lagi ya field-nya cuy waduh hujan jadi begini aja udah 4 4 4 lahan yang digemburin ya bukan persepore traktor to speed up kita beli traktor baru lagi ya guys ya supaya angininya lebih cepat gumbur-gumburin tanahnya cepet traktornya keluar lagi soalnya kalau nggak digembur-gumburin gitu tanahnya tuh jadi nggak gembur lagi kalau digem terlalu lama ya kita harus beli sekitar dia traktor kali ya guys ya ya traktor kita beli untuk kemburin tanah kita sekaligus soalnya kalau kita nunggu-nungguan tuh nanti tanahnya jadi enggak gembur lagi di sini udah kita kasih tiga traktor cuma ya guys ya tiga traktor kalau nggak cukup nanti kita melain nah ini kan tadi sebenarnya udah digembur ya sama faktor yang pertama cuma gara-gara kelamaan di ininya di pekerjakan ya jadi si traktor ini jadi etanahnya jadi nggak gembur lagi jadi harus cepet-cepet nih digemburin itunya udah mulai ini lagi nih jadi ping lagi cuy enggak maninya Oh diisi bensin ini guys apakah dia mau isi bensin atau sudah selesai Hai kayaknya dia mau isi bensin sih Hai kan dia mau ganti ini cuy ganti giniannya nih pokoknya gituannya tuh udah apa ya udah tumpul kali ya ya ketika dia udah gemburin tanah tapi tanahnya agak jadi 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 dia ngegemburin tanahnya pasti alatnya diganti dulu guys biar gengur ini biarkan tumpul ya udah 6 aja ini juga nih udah bawa peralatan buat digemburin ya Wih keren guys disirem guys tadi itu digemburin sekarang disirem dan 6 ya ini sahaja nih gua dekat pikiran air laut biar dia Hai ini ya biar dia bisa hampir air laut buat irigasi mungkin tepat-depan dan memayang kembur 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 kan juga ya setelah digemburin kayak gini tuh tanahnya tuh jadi lebih kayak gini jadi ada garis-garisnya gitu ya Renya udah ditanam nih lebih tanam dengan para kerja gue ya eh satu yuk lagi untuk ditanam dan kita harus memantau liquid fertilizer kita di sini masih banyak ya 8 ton ya sisa satu tanah lagi untuk digemburin karena ini udah dibajak nah baru bisa ditaburin ini kayaknya dia mau naburin di sini Oh enggak enggak dia mau ke sana taburinnya nantara disini situasi nah ini biarkannya mau naburin sini Oke kita selesai menaburkan mengeburkan tanah kita ya guys ya nah mantap sekali di episode ini sepertinya kita udah belajar untuk basic of agriculture kita lanjut lagi untuk mengambil emergency kalian ya karena kita butuh yang namanya public service untuk para rakyat kita guys nah disini kita bakal bikin emergency pertama untuk rakyat kita yaitu rumah sakit guys tadi kota kita belum ada rumah sakit regu rumah sakit ini mau kita bisa dirikan di pusat kota langsung di pusat kota langsung ya Wah gila udah misalkan gue sip sini gue hanya rumah sakit pertama di kota kita guys langsung di pusat kota jantung kota ya biar orang-orang nih di apartemen-apartemen bisa langsung pergi ke rumah sakit ya dan akan kita bikinin di sini dokter sekaligus ambulannya ambulannya kita beliin yang ini ya Oke staf ada lumayan banyak dokternya masih satu dengan cara mungkin menaikkan ini kita ya jadi kita citizen kita bikin sekolah mana bikin sekolah itu ada di sini sih wah udah dua sih udah dua per tiga sih nunggu satu lagi sih gampang sih cepet sih kalau nunggu satu nah udah kan dari dokter kan tiga dokter aja udah cukup ya untuk disini ya ini apa nih pemadam kebakaran kayaknya nih guys jadi kita harus bikinin pemadam kebakaran juga untuk para kota-kota kita ya pernya gua bakal taruh pemadam kebakaran di sebelah sini sup aja nih sakit nih pemadam kebakaran oke truknya kata kita akan beli truknya anggarkan truk dengan dua model yang berbeda dan lima kita Firefighter in Fire Station gimana nih udah udah ngelamar nih guys udah di ngelamar nih tawak rakyat warga kita ya Oke selesai juga dan mungkin terakhir itu stasiun polisi kali ya guys ya terakhir itu stasiun polisi uh langsung ding kebakaran lu anjay Wah gila-gila-gila kebakaran sih langsung keluar ngasih nih langsung keluar ngasih buat ngadu ini gimana cuy wui kerja lu 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 looking for kok nggak nggak keluar ini guys gimana caranya cuy iya cuy wah di sini belum dibikin jalanan nyanyi jalanan untuk keluarnya belum dibikin jadi dia tidak bisa keluar parah madem kebakaran gila eh semoga enggak telat ya guys ya eh langsung keluar anjay semoga enggak telat sih ayo 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 pak cuman pak semua sudah merajarela kok kebakarnya yui gila menyala bangku menyala bangku ini buat ini ya buat nolongin warga yang jebak yang ini buat ngirep anjay peculen maksudnya Oke guys sepertinya untuk pertanian dan emergensi kita sudah selesai ya Oke jadi kita lanjut lagi di episode selanjutnya guys sepertinya gua mau fokus hilirisasi ini selanjutnya yaitu pertambangannya kita lanjut lagi deh selanjutnya jangan lupa surat like comment dan share sebanyak banyaknya guys ya kita lanjut lagi di episode selanjutnya nih soviet negara unik soviet kita kalau kalian suka jangan lupa di like commentnya ya Bang lanjut Bang itu Bang bikin ini makin bikin itu Bang sih bakal gua lanjut dan ditonton ya biar jam tayangnya naik deh bakal gua lanjut kalau baik yang bermanfaat thank you guys see you next episode kita pasti satu dua cinta